selamat datang lagi di putra media channel pada kesempatan video kali ini saya akan kembali ya kedua kalinya akan mereview mic ini mic ini dulu saya beli ya untuk konten youtube di channel saya dan mic ini saya beli sudah saya pakai selama 9 bulan bahkan 9 bulan lebih saya hitung dibulatkan saja 9 bulan 80% konten yang ada di channel ini menggunakan mic clip on ini kenapa saya review lagi? karena banyak komentar banyak pertanyaan yang supaya yang supaya si mic ini direview setelah pemakaian yang cukup lama nah sekarang saya akan mereview mic ini ini micnya dan ini receivernya seperti ini akan saya review sekarang akan saya review sekarang kalian yang mau membeli yang mau membeli tipe mic yang seperti ini tipe K35 ataupun kalian yang sudah membeli oke selama saya menggunakan mic ini ini cukup nyaman cukup nyaman dari pertama saya beli mic ini saya pakai langsung ya cukup puas lah dengan harga sekian gitu ya yang cukup murah di atas 100 ribuan 200 ribu gak nyampe tapi di atas 100 ribuan tapi kualitas mic ini untuk youtuber pemula seperti saya ini cukup ya sudah cukup nah pengalaman saya selama memakai mic wireless ini selama 9 bulan ya baru bulan-bulan ini saya merasakan keluhannya kurang lebih sekitar antara 2 bulan 3 bulan terakhir ya kalau dari pertama beli baru 1 bulan 2 bulan 3 bulan nyaman-nyaman saja ya kalau saya mau pakai bikin video ya bikin konten biasanya saya cas dulu ya sampai full ya karena disini kalau di cas ini ada lampu merah menyala kalau sudah penuh lampu merahnya tersebut akan mati yaitu tandanya sudah penuh kalau masih baru ya masih baru masih pemakaian belum terlalu lama ya saya pakai ini bisa 1 kali ngecas itu bisa dipakai 2 sampai 3 kali konten ya 3 kali bikin video bisa ya kurang lebih itu selama antara 5 bulan ya 5 bulan lebih kurang lebih ya 5 bulan ini mic cukup normal ya kalau masih baru dulu ya yang sudah saya jelaskan tadi sekali cas bisa saya pakai membuat video 3 kali 3 kali rata-rata saya bikin video satu videonya itu antara 10 sampai 15 menit ya nah sekali cas itu paling boros bisa 2 kali pakai bisa 2 kali pakai tetapi untuk kondisi kali ini selama sudah pemakaian 9 bulan nah mic ini si daya baterainya sangat turun drastis ya menurut saya sangat sangat turun drastis kenapa sangat ya kalau saya ingin membuat konten ya malam atau sore dari siang saya sudah cas dulu ini sampai penuh ya setelah penuh sore atau malam saya bikin konten ini aman aman saja tidak kehabisan baterai tetapi untuk hari selanjutnya apabila saya mau bikin konten lagi dan ini mic ya resiper sama mic tidak dicas lagi pas saya bikin konten masih bisa dipakai tapi tengah-tengah saya bikin konten salah satu si mic ini antara mic dan resiper pasti kehabisan baterai intinya satu kali ngecas sekarang itu tidak bisa dipakai dua kali konten padahal konten saya sekali lagi tidak lebih dari 30 menit bahkan jarang yang 30 menit rata-ratanya 10 sampai 15 menit paling lama kondisi sekarang setelah 9 bulan pemakaian nah itu ya kondisinya jadi kalau saya mau bikin video bikin konten jadi ini harus dicas dulu sampai penuh baru bikin video itu aman tidak kehabisan baterai yang paling boros yang punya saya ini yang paling boros ini resipernya yang sering kehabisan ini yang sering itu resipernya nah itu kondisinya dalam arti yang lemahnya itu ada di bagian baterainya kalau pemakaian sudah 6 bulan ke atas ini pasti terasa terasa kelemahannya sangat drastis yaitu di baterainya yang tidak lagi tahan lama tetapi ada kelemahannya lagi yang saya juga agak aneh kalau mic ini contohnya sekarang dicas sampai penuh dan saya tidak bikin video tidak bikin konten antara 2 sampai 3 hari habis dicas secara sampai penuh mic ini saya simpan selama 2 sampai 3 hari pas saya pakai ternyata mic ini beberapa menit sudah habis baterainya itu ya itu sangat menjengkelkan menurut saya kan 2 hari kemarin ini mic sudah dicas sampai penuh tidak dipakai tetapi pas dipakai hitungan beberapa menit antara 5 menit sampai 10 menit ini baterai sudah habis karena belum dipakai nah itu ya penyakitnya ya oke buat kalian yang penasaran silahkan aja beli silahkan aja beli tapi untuk kualitas suara ini menurut saya dengan harga 100 ribuan ini cukup bagus lah ya untuk youtuber pemula cukup bagus menurut saya ini mempunyai fitur ada noise reduction dan ada juga fitur echo ya echo atau gema atau efek ya cukup bagus ya cukup bagus kalau suara cukup bagus oke itu aja untuk video kali ini sekaligus menjawab pertanyaan pertanyaan subscriber saya ya tentang mikrofon wireless K35 ya terima kasih jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like dan komen dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya kalau ingin menanyakan silahkan komen di bawah ya oke nanti saya balas ya nanti saya balas insyaallah saya balas oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video berikutnya salam putra media